Wartawan ditangkap aparat Polres Gerobogan karena diduga melakukan peperasan. Modusnya pelaku pekacap akan memberitakan perbasalahan korbanya jika tidak diberi sejumlah uang. Suwarno warga desa Sobo kejabatan Geyer Gerobogan ditangkap polisi atas dugaan kasus peperasan kepada seorang pejual tanah kafling. Perbasalahan antara pejual dan pembeli kafling diketahui Suwarno. Pelaku kemudian memberitakannya di salah satu media online dan mengancam korban akan memberitakan perbasalahan itu secara lebih berdalam. Selain mengaku wartawan, Suwarno juga mengaku sebagai utusan salah satu pejabat kejaksaan negeri Gerobogan. Selanjutnya, Suwarno meminta uang 12 juta rupiah untuk menghentikan pemberitaan dan jasa mediasi dengan kejaksaan. Karena dinilai terlalu banyak, korban hanya menyanggupi 3 juta rupiah saja. Wang tersebut kemudian diserahkan di sebuah kafe. Saat itulah polisi melakukan operasi tangkap tagan. Saya menyampaikan memang sudah tidak bisa karena sudah terbit, kan seperti itu. Dengan modus menakut-nakuti korban, apabila tidak diberikan sejumlah uang, maka si korban akan diberitakan atau dipublikasikan. Jadi korban adalah pengusaha properti yang juga sedang bermasalah dengan kliennya atau kustomernya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.